Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, welcome back to my channel Still with me, Meme Yante Guru bahasa inggris online kamu Hari ini kita akan membahas Salah satu jenis teks bahasa inggris Yaitu factual report Tapi, sebelum kita mulai Seperti biasa, jangan lupa like video ini Dan buat kamu yang belum subscribe Silahkan klik icon subscribe Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Let's get started Kita akan membagi pembahasan Teks factual report ini Dalam beberapa bagian Yang pertama adalah definisi atau pengertiannya Yang kedua adalah Tujuan dari text factual report Yang ketiga adalah Karakteristik atau ciri-ciri dari text factual report Lalu Generic structure atau struktur Dari textnya Dan seperti biasa, dilengkapi juga Dengan contoh Paragraf untuk memudahkan Kalian membedakan Setiap bagian dari textnya Kita mulai dulu Yang pertama Bagian definisi atau pengertian Dari factual report Factual report merupakan Teks dalam bahasa inggris Yang mendeskripsikan sesuatu Berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah Biasanya teks seperti ini Dia dilengkapi dengan Fakta, data, dan teori-teori Pendukung Untuk memperkuat Apa yang disampaikan Di dalam text Tujuan dari text factual report Adalah mendeskripsikan Sesuatu secara ilmiah Dan disertai dengan data Maupun fakta pendukung Kita sudah mempelajari definisinya Kalian juga sudah tahu Apa tujuan dari factual report text Sekarang kita masuk ke bagian ketiga Yaitu Karakteristik atau ciri-ciri Dari factual report text Ciri yang pertama Factual report menggunakan Simple present tense Kenapa harus menggunakan Tense simple present tense Karena di dalam text ini Terdapat fakta-fakta Seperti yang kita pelajari Di video simple present tense sebelumnya Untuk bisa menyampaikan Atau mengemukakan suatu fakta Yang sudah terbukti kebenarannya Maka kamu perlu menggunakan Tense simple present tense Karakteristik atau ciri yang kedua Dari text factual report adalah Tidak menampilkan judul yang spesifik Biasanya judulnya hanya terdiri Dari satu atau dua suku kata saja Dan sangat luas ya Contohnya seperti ini Whales Bees Kangaroos Rainforest River Dan sebagainya Jadi pendek sekali Ciri atau karakteristik yang ketiga adalah Menyajikan gambar Data statistik Diagram Maupun peta Untuk mendukung isi text tersebut Karena yang disajikan adalah Sesuatu yang bersifat fakta Jadi dia dibutuhkan bukti Untuk bisa meyakinkan pembaca Bahwa apa yang disampaikan di text ini Memang benar-benar terbukti Keakuratan datanya Ciri yang keempat Dan juga merupakan ciri yang terakhir Factual report text Menggunakan Conditional logical conjunction Apa itu Conditional logical conjunction Jadi Conjunction atau kata hubung ini adalah Kata hubung yang salah satu Klausah Atau anak kalimatnya Menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi Maupun yang akan terjadi Contohnya kayak gimana sih Contohnya adalah kata-kata ini In case Kalaupun If only Apabila Even if Walaupun Yet Tetap saja Seperti itu Setelah membahas definisi Setelah membahas tujuan Yang tadi juga Barusan kita selesai membahas Ciri-cirinya dari text factual report Sekarang yang terakhir Kita akan masuk ke Pembahasan generic structure Atau struktur dari text factual report Text ini memiliki Dua generic structure Yang pertama adalah General classification Yang kedua adalah Description Kita akan bahas satu-satu Yang pertama General classification Ini membahas tentang Subjek apa Yang diperbincangkan di text ini Jadi dia dibahas secara Pendek dan singkat saja Biasanya ada di paragraf-paragraf pertama saja Seperti biasa Saya tidak hanya menjelaskan Apa itu generic structure-nya Saya juga akan memberikan Contoh dari Potongan paragraf-nya Silahkan kalian baca Kalau memang terlalu cepat Kalian bisa pause dulu Videonya untuk membaca Sampai habis Generic structure yang kedua adalah Description Description ini berisi penjelasan Yang lebih mendetail tentang fenomena yang dibahas Bisa saja bagian-bagiannya Karakteristik atau ciri-cirinya Kalau membahas hewan atau tumbuhan Bisa disebutkan habitat atau tempat tinggalnya Bisa juga disebutkan apa makanannya Lalu bagaimana cara dia bertahan dari predator-predatornya dan sebagainya Silahkan kalian baca contoh tekstnya setelah ini ya Selesai sudah pembahasan materi kita hari ini terkait text factual report Kalian sudah mempelajari apa itu definisinya Kalian sudah mempelajari tujuannya Lalu ciri-cirinya dan yang terakhir adalah struktur tekstnya Beserta dengan contohnya Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like Lalu komen ya Mau membahas materi apa lagi ke depannya Dan jangan lupa sekali lagi subscribe Yang belum subscribe ya Oke terima kasih Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Di video selanjutnya See you next time Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa